Hai kali ini aku akan buat requestan kalian yaitu resep sosisolo sebanyak 60 biji Nah ini wajib kalian tonton sampai habis, ikuti step by step ya Dan semoga kalian suka dengan resepnya Oke pertama kita akan siapkan bahan kulitnya dulu Disini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 750 gram Tambahkan 6 sendok makan tepung tapioca Dan tambahkan air 1500 ml Kita masukkan secara bertahap Nah untuk tepungnya kalau kalian ingin ekonomis kalian bisa pakai tepung terigu serbaguna Dan kalau ingin buat premium kalian bisa pakai tepung cakra Dan dijamin kalau kalian pakai tepung cakra itu hasilnya lebih memuaskan Tapi sekali lagi kalian sesuaikan dengan harga jualnya ya Nah disini aku tambahkan lada bubuk sebanyak 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh Aduk rata Kemudian tambahkan 2 butir telur ukuran besar Aduk rata kembali Nah ini udah mulai tercampur rata Kemudian kalian boleh tambahkan sisa airnya lagi Nah untuk memastikan gak ada yang bergerindir Sebaiknya adonan kulitnya ini kita saring ya Biar hasilnya lebih bagus Nah sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke langsung aja kita buat isiannya dulu Disini aku akan tumis bawang merah, bawang putih, kemiri Yang sudah kita tumbuk halus Tambahkan serai dan daun jeruk Ini kita tumis sampai gak bau lango lagi Dan untuk resep lengkapnya aku nanti akan tulis di description box Kemudian disini aku mempunyai dada ayam sebanyak 500 gram Udah aku rebus lalu aku cincang kasar Atau kalian bisa suir-suir Atau juga boleh di blender ya Atau di chopper Kemudian ini kita masak Pastikan semua bumbu dan ayamnya menyatu Sambil kita aduk Gunakan api sedang Kemudian tambahkan air Nah disini aku tambahkan air sebanyak 300 ml Kemudian ini kita aduk lagi ya Biarkan mendidih Tambahkan sesening seperti garam Kaltu bubuk Aduk rata Nah untuk nyelapinya jangan terlalu besar ya Biar matangnya merata Nah disini juga aku tambahkan santan instan Sebanyak 65 ml Ini kita aduk lagi Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Nah ini kita masak ya Sampai airnya menyusut Dan ayamnya ini agak kering Pastikan untuk isiannya ini benar-benar kering Biar sosisolonya ini tahan lama Nggak mudah basi Nah kalau bagian dalamnya ini kering Kalian bisa frozenkan tahan lama ya Nah ini udah ya Udah kering Kita matikan kompornya Lanjut kita akan Buat kulitnya Nah disini aku menggunakan Teflon ukuran 18 ml Nah ini menurut aku Ukuran kulitnya ini Udah pas Nggak terlalu besar Dan juga nggak terlalu kecil Total kulit yang dihasilkan Dengan adonan ini Sekitaran 70 lembar ya Jika kalian menggunakan Teflon diameter 18 Dan Ketebalannya merata Nggak terlalu tebal juga Dan nggak terlalu tipis Nah kira-kira seperti ini Selanjutnya kita akan Isi dengan suiran ayamnya Nah untuk isiannya disini Aku pakai sebanyak 1 sendok makan Jadi nggak terlalu banyak Juga nggak terlalu sedikit Disesuaikan aja Dengan harga jual Nah untuk sosisolo Yang aku buat videonya ini Harga jualnya Sekitaran 3.000 rupiah ya teman Kalian bisa Sesuaikan dengan harga bahan Di daerah kalian masing-masing Nah pastikan juga Bentuknya sama panjang Biar kelihatan lebih rapi Nah ini kalian bisa simpan Di kulkas Sebelum kalian goreng dulu Nah disini ada sisa adonan Untuk balorannya Aku akan pakai Sisa adonannya Daripada kebuang ya Lalu tambahkan 2 butir telur Nah kalau nggak ada Sisa adonan Kalian bisa pakai Telur Sebanyak 2 atau 3 butir Lalu kalian bisa Tambahkan air Sebanyak 300 gram Tambahkan 50 gram Tepung terigu Lalu kalian aduk rata Nah kalau kalian pakai resep ini Insya Allah kulitnya Nggak ada yang sobek-sobek Kalaupun kalian menggunakan Tepung protein rendah Asal takarannya sama Insya Allah kulitnya aman Nah ini kita goreng ya Sampai berwarna kecoklatan Pastikan kita menggunakan Minyak yang agak banyak Nah pada saat sebelahnya Ini udah mulai matang Dia akan mengapung ya Dengan sendirinya Kalian boleh balik Biar warnanya merata Nah sosis solo ini Biasanya dipakai Sebagai isian snack box Harga jualnya beragam Sekitaran harga 2000 hingga 3000 rupiah Kadang juga Ada yang jual Per Pijisnya ini 3500 Disesuaikan aja Dengan harga Bahan Dan harga Produksi Sosis solo Yang kalian gunakan Nah kalian juga wajib Menghitung Harga Pekingan Per Pijisnya Pastikan benar-benar Dingin dulu ya Baru kita packing Aku pakai Alasan paper cake Lalu kita Pakakan Juga Cabai rawit Sebanyak Satu buah Lalu kita bungkus Dengan menggunakan Plastik OPP Nah plastik OPP Ini aku kebesaran Jadi kita akan Gunting aja Bagian ujungnya Seperti ini Kita rapikan Nah tampilannya Seperti ini Tetap rapi Kalian lakukan Sampai semua Sosis solonya Ini terpacking Rapih Sekali lagi Untuk harga jualnya Kalian bisa sesuaikan Dengan harga Bahan di daerah Kalian masing-masing Nah disini Aku akan Tata di atas Mika Yang ukurannya Agak besar Satu Mika Terdiri dari 12 biji Sosis solo Nah disini Aku pakai 3 Mika Ukuran besar Tapi yang Duanya udah Kekirim Dan yang Ukuran kecilnya Lagi masih ada Nah isiannya Ini kalian yang bisa Lihat Full banget Dan ini Gurih Gurih dari Santannya Apalagi disantap Dengan cabai rawit Seperti ini Jadi nikmat Banget Cara buatnya Simple Cocok banget Untuk dijadikan Isian snack box Atau Ide jualan kue Kalian Nah jika kalian Suka dengan resepnya Boleh dong Di like Dan di share Yang banyak ya Ke sosial media kalian Semoga resep ini Bermanfaat Mohon dimaafkan Jika ada salah-salah kata Dalam pembuatan video ini Sampai ketemu Di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Boleh dong Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati